Kamu tebak, kamu tebak apa nih? Cewek Kenapa? Coba berdiri sayang Kalau berdiri, lebarkan semuanya Si, abis kawin langsung isi gitu loh Itu aku Gue pas dia hamil, nanti bisa gak sih melahirkan ukurannya masih segini Oh gitu? Ukuran tau kan maksudnya berat apa? Pas sambil sama sekali udah, sampai kayak muntah gitu Begitu loh keliatnya Sampai kayak Rukia tau gak sih Kamu tuh pemain loh Panjang, panjang Panjang Kamu pikir kamu nikah cuma sama aku doang Enggak aku ngeliat kalo misalnya Gak suka nyari cewek juga, maksudnya yang ada di depan aja misalnya ada siapa nih Oh cocok, yaudahlah cobain Cobain Jangan! Dia tuh pacaran sama Jangan! Jangan! Akhirnya ngerasa bahwa Selama ini Siti deketin tuh bukan karena ada maunya tapi emang tulus Iya emang tulus Keluarga juga anggung terima? Iya Iya Terima dong Oke Terima dong Iya Awalnya memang enggak Pasti orang Masa anak Anaknya masih kecil nih masih 24 tahun waktu itu Masa mau nikah gitu Terus sama penyanyi gitu Iya Nihak berarti Nihak berarti umur 24 itu? Oh 25 Kamu ya? 26 26 Sama berarti Sama berarti Sama Ya kalian pada tua-tua disakap berarti Iya iya Gak maksudnya maksudnya bukan kayak penyanyi dangdut kayak gitu semua enggak Iya 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 Sebenarnya kita ngambilnya kan dari Iya 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 Konotasi orang gitu Sebenarnya kalau itu bukan hanya penyanyi dangdut Sama sih kayaknya Apa aja Emang kan bisa Bisa Si pemain senator pasti gini-gini Iya 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 Tapi foto model pasti begitu Iya 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 Konotasi orang beda-beda Iya manusia pasti begitu berpikirnya Ya tapi dengan kalian sampai menikah terus udah 2 tahun 2 tahun 2 tahun terus gimana kehidupan pernikahan kalian Yang awalnya kan seburuan Iya Iya Kan perdekatan 1 tahun gak cukup dong Iya lah pasti gak cukup Begitu nikah kan Oh ternyata kamu Beda ya Sama sih Sama Sama Sifatnya dia gak ada yang berubah Malah sekarang tuh ketika dia mau punya anak Dia lagi lebih baik lagi Hmm Jadi dulu tuh Aku alpha Oke Sekarang aku udah delta Iya Sekarang aku udah delta Takut Bukan takut sih Bukan takut sama Siti Tapi aku gak mau nyakitin aja Jadi kayak yaudah Kita jalanin aja Ya udah Lebih sabar ya Lebih sabar dia sekarang Oke Berarti sekarang Setir ada di tangan Siti Iya dong Oh Ya dong Apalagi saya mau bawa ini Iya Jadi rasa jatah saya Iya Iya kan Itu berjata saya Oh makanya sekarang udah mulai gak Gak cengguruan lagi Mungkin apa segala macem Udah ngeliat perubahannya sih Banget Banget Yang tadinya dia ada segini nih sekarang segini banget Berubah banget aku ngerasain Setelah hamil Iya Setelah hamil Kenapa Hmm Gak tau Kayak ngerasa lu masuk fase baru kelima Iya Mungkin Mungkin Lebih gak mau nyakitin aja sih Tapi bukan sama aku doang Lebih gak tega mau nyakitin Bukan sama aku doang Sama orang-orang di rumah juga Kayak pekerjaan pekerjaan gitu Anak-anak juga ngerasain Kayak ya ah berubah ya sekarang Gak pernah marah-marah lagi Oh Gak pernah marah-marah Iya Maksudnya kan dia tuh kayak Kalau laki kan gitu kan Iya karena dominannya itu sebenarnya mungkin bukan marah Karena sifat dominannya itu Iya Kadang-kadang ngomong apa Gak harus begitu Andika aja kadang Gak pernah ngomong Ketika dia ngomong kita langsung ada cute Iya gitu Iya Akhirnya gitu kalau kita memandang Kepala keluarga, suami, masyarakat Iya Tapi kalian siapa yang dominan? Hmm Sama, saling Ganteng situasinya Ganteng situasinya Kalau misalnya di bisnis dia Oke Kalau Di rumah kamu Di rumah gue Oke Tapi gue bukan orang yang Banyak ngomong bener kan Iya Justru di rumah gue gak pernah ngomong Jadi dia tuh hanya di rumah Jadi gue itu Bertolak belakang Di belakang dan di depan kamar Iya Aslinya tuh dia diem aku Jadi kalau kalian misalnya nonton acara gue sekarang Iya Acara komedi Wah ngecaprakan gue Diam Makanya kanak-kanak gue Gue hanya ngomong sama anak-anak gue Iya Oh Jadi makanya kalau Saking diemnya itu Kalau diem misalnya Gak usah jojo deh Telefon ke bawah dari atas Mbak minta kopi Wah itu bal Karena biasanya dia minta ke aku kan Telefon ke bawah minta kopi Jadi aku Mbak masih kak Kalau masih kak Kalau masih kak udah ada suaranya itu Pasti Karena jalan Iya Saking gak pernah ngomongnya Bertolak belakang Bertolak belakang Dia punya dua bunyi yang berbeda Dua bunyi yang berbeda Seru ya Seru ya Kayak aku sih gitu Aku depan kamera emang agak rame Cuman aku Iya 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 Kelihatan ya Kelihatan ya Awal struggle Pasti Awal-awal emang emang bunda Lagi dengan omongan-omongan orang Yang Oh berarti emang Dan Kok belum Bukan orang sih keluarga sendiri Oh iya Biasanya itu terjadi di circle terdekat Kalau orang kita gak terlalu mikirin ya Kalau keluarga sendiri dan sama keluarga Selain netizen-netizen bodoh amat ya Kita gak mikirin Tapi keluarga sendiri yang Yang emang Bener-bener keluarga gitu Ngomong yang pedes Nah itu psikisnya cewek kan Biasanya kena terus ya Iya Gimana kamu itu Ya awal-awal sih ya Aku pasti yang sakit Nangis gitu kan Aku kayak Ya Allah aku kayak gini banget Udahnya sayang Ngemaafin aku ya Aku gak bisa hamil Gitu-gitu lah biasa drama Biasanya drama Biasanya drama Iya Pada saat itu kita baru setahun ya Setahun Baru setahun udah ditanya-tanyain Kamu Siti kok gak hamil-hamil sih Siti mandul ya Gitu-gitu Kan sakit banget Ada yang gitu Udah aku kayak sedih banget Dan ngomongnya sih sama dia Cuma tuh ngomongnya kenceng Kedengeran 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 Aku pikir lagi awal Emang kalian pengajaman unda Enggak Kan ada yang begitu kan Oh mungkin masih unda Berarti emang belum dikasih waktu itu Emang belum Tapi pas waktu kamu ngamil kan Ini beritanya juga rame banget kan Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya karena kita Berarti Eh setelah ini Kita percaya Kalau misalnya Allah tuh Ngasih sesuatu pasti ada rencananya Betul Ada waktu yang tepat Ada waktu yang tepat Kita nunggu dua tahun Ya mungkin disuruh Persiapin dulu mentalnya Rejeki Rejekinya Segala macem Kita dikasih sekarang Ya Alhamdulillah Bener-bener dua tahun Dikasih itu pas Satu minggu sebelum Satu minggu sebelum Ulang tahun pernikahan kita Hadiah Hadiah banget Dari Allah Bener banget Iya Sekarang udah masuk Bulan 8 Bulan 8 Bulan 8 Kemarin kamu ngasih Aku baca dimana ya Di Instagram Buka dimana kamu bikin Hadiah 10 juta apa berapa Kalau lakukan Itu masih berlaku Masih dong Buat kita juga berlaku Jangan dong Jangan dong Jangan dong Coba kamu tebak Kalau kamu tebak Kalau kamu tebak apa ini Cewek Kenapa Lebar Oh iya Kamu bedainya itu ya Banyak banget ya bilang cewek Ada cewek ada cowok Oh kalian emang belum tau Oh memang sengaja Sengaja WSG gimana WSG kan ga ada cewek cowoknya Kan dia ga minta dikasih tau Kan dia ga minta dikasih tau Jadi ga dicari Kan biasanya bisa dicari gitu kan Iya berarti ga minta Dokternya pun udah ngasih tau Ini kamu udah tau kan Jangan kasih tau Oh biar selesai Kayaknya sih Lebar-lebarnya Katanya kalo lebar tuh cewek Kalo mau tunggu ke depan tuh Katanya cowok Coba berdiri sayang Kalo berdiri lebar ke semuanya Iya kayaknya ga tau deh Apa aja deh Apa aja Cewek cowok sama aja Sebenernya gitu sih Apa aja Lu baru baca Soalnya dia jadi giveaway Bukan giveaway hadiah Kalo ada yang bisa nebak Tapi kalo keinginan kalian Yang pertama Doa Doanya apa Ga ada Yang penting sehat Sehat, normal, sempurna Iya Dua tahun tuh bukan waktu yang sebentar Buat kita nunggu Yang lama juga Banyak perjuangan yang harus kita lewatin Kita dikasih cewek atau cowok Yang penting sehat, sempurna Iya bener-bener Eh, balik sebentar ke belakang Di masa dua tahun itu Itu kan Kalo kita terkenal pengenalan ya Pengenalan dua karakter kan tuh Ga gampang Pernah ada sampe berantem yang ribut banget Sampai ada yang mau nyerah ga Selama dua tahun itu Ga ada Bener-bener ya udah biasa-biasa aja Iya Ga ada Karena kita kalo ribut Woh, udah diem gitu Kadang kalo misalnya emang aku kesel juga Aku mendingan aku tinggalin Mendingan aku tinggalin deh Dia pergi Aku pergi dulu Abis itu aku pulang lagi Kayak cuma sebentar dua jam pergi Ya, ngari angin Udah balik lagi ke rumah Ga ada yang mempak nombong-nombong jadi kegiatan di stop dulu sih stop banget dari kapan dari awal dari 6 bulan sebelum hamil oh emang udah stop karena program kita oh emang jadi kamu program berarti udah sampe di tahap program ya apa yang kamu lakukan itu gak ada obat doang obat kapan waktunya harus berhubungan oh udah berarti udah sampe segitu jadi kan ada yang emang yaudah ntar aja ntar aja karena kita juga di sekiru juga kan kok gak dikasih-kasih ada yang salah ini dari siapa sempet periksa gak? periksa lah terus aman, aman semuanya soalnya kadang-kadang ya emang kalo pasangan terus belum hamil pasti ceweknya yang di daun-daun orang oh keter banget ya temennya iya 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 padahal kan belum tentu ceweknya juga makanya juga aku langsung chat sama ya itu yang sering kita bahas ya maksudnya itu tradisi orang kita yang kadang-kadang suka basa basi tapi gak penting busuknya sebenarnya basa basi gak penting maksudnya punya anak itu kan hak setiap pasangan mau kapan dia nentuin dan kita juga gak tau jawabannya apa supporting gitu Iya kalian itu kita gak tau jawabannya apa sebenernya iya itu kan iya tradisi kita aja yang agak salah babasanya tuh пропuk abis kawin langsung isi abis kawin langsung isi gitu loh itu aku You mah gampang kok nanti Allah kan kamu subur bangetan banget aku mah dilempar hawa-hupa color lah Tapi kamu KB enggak? Yang sekarang sih spiral. Eh spiral, spiral. Kemarin itu baru ngomong, kalau kita nemah hati lagi ya udah. Seru banget, banyak anak banyak rezeki. Gue yang serem banget. Lima udah, wuh, banyak. Gue takutnya jadi enggak, kualitasnya jadi turun. Terus kemarin gue diskusi sama dia, sekarang umur lu berapa? Kalo punya anak lagi, ntar anak bontot kita umur 20, lu udah rentak. Gue males dorong-dorong lu di kursi ronda. Emang kayak kita kan di kursi ronda ah? Ya bisa jadi aku. Gue kan mikir gitu kan, kasian gitu. Makanya pas ngeliat orang kayak gini tuh ikut happy. Iya ikut happy ya, bener. Karena petualangan di setiap anak tuh beda-beda. Cerita pas hamilnya beda. Setelah melahirkannya beda. Nanti fase umur-umur awal-awal gimana ceritanya. Lu bakal nato muka anak lu gak? Iya. Iya. Kenapa bukan muka istri? Gak boleh. Gak boleh. Jangan. Kamali katanya. Jangan. Nama istri, muka istri tuh jangan. Oh gitu. Iya malahan takutnya, amit-amitnya bakal pisah. Oh gitu. Karena kakak aku juga tato kan? Tato-tatoan. Dia nama istrinya nama apa di tato pada cerai. Amit-amit. Amit-amit jangan sampe. Diganti apa itu? Mitosnya gitu. Mitosnya gitu. Oh gitu. Asalnya nama di sini kakak au-au-au-au-au. Ah ya adalah itu. Di tato di sini nama mantannya. Nama istri-mantan istrinya. Abis itu cerai diganti jadi muka tengkorak. Oh jadi agak Inggris sih. Iya. Ini maknanya apa? Oh ini bahasa Thailand. Lima mantra kebaikan. Lima mantra kebaikan. Iya. Di Bangkok. Kamu tato juga gak? Enggak. Kenapa tato jadi sebuah hal di laki-laki yang buat kegantungannya meningkat gitu? Enggak aneh. Oh iya dan keluarga Siti adalah satu-satunya yang bisa nerima aku tatoan. Oh. Lu udah mencow tatoan tapi keluarga enggak. Iya. Awalnya gitu. Enggak. Keluarga Siti itu keluarga yang menerima aku tatoan. Jadi aku punya pacar itu enggak ada yang terima aku tatoan. Pasti selalu putus. Oh gitu. Nah selama Siti itu enggak. Keluarganya benar-benar menerima banget. Tapi Pak Canggut lu ada yang tatoan enggak? Enggak ada. Baru dia. Oh. Karena papanya tatoan. Oh. Dulunya masih mudanya. Pas aku mengenalin dia pun. Tapi dia tatoan. Dia udah enggak apa-apa. Jadi apa jadi manusia mah jangan dilihat dari bentuk tato. Bertato bukan berarti buruk. Buruk. Yang ke masjid tiap hari bukan berarti lalalala. Iya. Udah enggak apa-apa enggak apa-apa. Katanya gitu. Oh ya udah. Lebih hijau nih kan. Hmm. Hajar deh. Sekarang kalau kalian lihat pasangan masing-masing apa yang bikin makin jatuh cinta tiap hari. Enggak tahu sih. Jadi tiap hari makin cantik kalau menurutnya. Apalagi kalau hamil. Aku enggak ngerti ya bang. Kalau gitu enggak sih kalau misalnya Kak Usi lagi hamil tuh malah kelihatan lebih cantik. Lebih gemers. Lebih seksi. Kalau dari pandang belakang iya sih kayak tadi ya. Kayak pas hamil tuh lebih cantik lebih seksi. Bawaannya memang beda-beda. Oh gitu. Bawaannya beda-beda. Yang dipegang lebih banyak emak. Iya. Tapi kalau menurut apa sih gitu sih. Pas hamil lucu banget cantik lucu gemes. Setelah sudut ada emaknya ya. Iya iya iya. Mesti dipegang manem aja. Ayo. Gue pas dia hamil. Nanti bisa gak sih melahirkan ukurannya masih segini. Iya. Oh gitu. Enggak tau kan maksudnya berada apa. Gimana ada pegangannya gitu. Aduh. Kayak gini kan sih bisa gak? Kalau udah melahirkan. Kalau udah nyusun. Setelah begini aja. Gak apa-apa. Kalau dia orang pasir. Udah. Lagi. Sampai juga gul. Begitu dong saya. Iya aku bakal kayak gitu. Sekarang main-main. Belum nanti rebutan apaan. Iya belum rebutan nanti. Kamu ASI berapa lama? Kemarin aku masih 1 tahun 4 bulan. Aku ke Amerika kan. Disanapun masih pumping. Pumping buang, pumping doang. Pas ternyata karena 3 minggu aku tinggalin. Pas sampai sini udah gak mau nyusul lagi. Itu juga udah lewat dari ASI eksklusif kan? Udah lewat iya. Aku deket-deketin karena aku udah bawa rokok. Lima-limanya kamu ASI setahun lebih. Iya lima-limanya. Enggak kayak yang lain malah lebih sebentar. Hmm. Jadi ini yang paling terlama. Karena anak cowok aku pengen yang lama banget kan. Eh malah udah gak mau nyusul lagi. Yaudah kata dia udah gak apa-apa. Aku ambil sedih juga ya Pak umarannya. Kamunya sedih apa ya? Akhirnya itu kembalin dari milik. Lumayan nunggunya 1 tahun berapa tuh. Tiga minggu bawa rokok mah. Ini mah udah. Jadi udah deh yaudahlah karena udah lewat juga. Tapi kalo. Kalau boleh sarang sih memang tak sebisa mungkin kalau kita bisa ASI yang senyaman-nyamannya kita selamanya sih kalau bisa ASI gitu. Karena dia. Karena kan tergantung bawaan. Iya kan kalau aku bisa boleh kasih masukan gitu. Karena di bondingnya tuh beda banget sih. Masalah jangan stres. Masalah jangan stres ya. Kalau misalnya nanti ASI gak keluar kan biasanya cewek. Kok gak keluar ya stres apa makin stres makin gak bisa. Iya. Tapi nikmatin aja sih. Ya sama kayak kalian menunggu hamila gitu. Semua akan nikmatin. Pada waktu. Rencananya normal atau seseorang? Pengennya normal. Cuma dokter udah beberapa kali bilang. Uh setiap kesini naik terus ya badannya. Naiknya tuh over wide gitu. Kamunya apa anaknya? Dianya. Oke. Jadi takutnya malah besar banget gitu. Gede banget. Dan anaknya pun waktu bulan-bulan kemarin juga gede banget nih. Sekarang udah nggak. Sekarang udah normal. Terakhir tuh 1, kecil-kecil. 1,7 pas 7 bulan. Itu di bulan berapa? 6 ya? 7 bulan. 1,7. Tapi sebenernya mau normal, mau sesar itu sama-sama aja. Sama-sama aja. Yang penting kan kita yang setan. Karena terhidup dan mati juga sih. Iya bener. Aku udah nyobain semuanya. Udah nyobain normal, nyobain sesar ya. Sama-sama aja gitu. Rasanya sih ya udah. Kan ada orang di sini ngomong. Ih kalau sesar tuh berarti belum jadi ibu. Iya. Sama aja. Sama aja gitu. Terus. Kalau udah melahirkan anak. Udah jadi ibu. Jadi kita jangan sampai ke distract sama yang hal kayak gitu. Mesti ikuti dokter. Kata dokter gimana udah kita ikuti. Bagusnya apa ya? Soalnya makin deket waktu lahiran biasanya makin banyak orang tau di luar sana yang asik. Bener. Bener. Jangan dengerin. Kamu dengerin dokter aja. Udah jangan dengerin ini itu. Aku even keluarga ya. Misalnya kan harus gini-gini. Dengerin kata dokter aja. Lu bakal temenin gak? Nemenin lah. Berani. Nemenin lah. Aku sampe kosongin bulan depan. Oke. Pengen tau. Tapi lu gak ngeliat darah apa gitu. Enggak. Aku gak takut. Dia berani banget ya. Gak ada yang darah gak sih? Lu harus liat sih. Karena itu proses paling ajaib. Dua-duanya dia. Maksudnya normal dia ngeliat. Sesar dia ngeliat. Itu proses paling. Maksudnya ini ya. Sereman ngeliat sesar apa normal? Gak serem sih. Justru lu akan. Akan makin. Menghargai. Satu lu. Apresiat. Akan makin menghargai perjualan lu. Dua. Itu tuh fase yang. Apa ya. Ajaib buat. Buat kita sebagai manusia. Tiba-tiba di dalam perut. Agak baik. Iya bener. Terus makannya dari sini. Kita makin. Iya sih. Ajaib sih. Ajaib sih. Ajaib sih. Asli. Apalagi. Pas itu pertama keluar. Terus dia nangis. Wah. Kecah sih. Ajanin. Kecah sih. Makanya aku pengen nangis. Gak. Bertahan untuk gak. Nangis. Gak bisa sih. Gak bisa. Maksudnya gue udah. Udah. Tiga kali nyaksikan. Sama aja gitu. Karena setiap prosesnya beda-beda kan. Setiap hamil ada ceritanya. Jadi ketika. Sampai itu tuh. Keluar tuh. Plongnya di ini tuh. Kayak. Keangkat. Selama ini mikir. Ah. Jangan sampai ini ya. Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan ini. Ini. Keangkat semua. Karena. Jawabannya udah. Gitu. Gitu. Seru. 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 Peristiwanya luar biasa. Selamat menikmati lah. Karir berarti ditunda dulu. Nyai masih pengen nyanyi gak sih? Masih lah. Masih lah. Masih lah. Masih lah. Masih lah. Masih lah. Dia udah halu-halu Bandung. Kayak. Aku pokoknya AC eksklusif mau 6 bulan aja. Habis itu aku mau langsung diet. Aku mau langsung nyanyi. Aku udah gak kuat. Aku pengen shio. Aku pengen shio. Ya udah pokoknya. Aku udah gak kuat. Aku pengen shio. Shio. Nikmatin aja sih. Gak apa-apa sih sebenarnya. Orang yang udah punya anak. Juga masih banyak yang bisa berkarir. Yang penting asal ridho. Suaminya kan tetep ada. Ya kan. Jadi gak apa-apa. Terus shio. Thank you loh. Ini udah. Iya loh. Tapi masih main ke rumah tadinya. Kita yang thank you udah diundang kesini. Udah diundang. Kalau kita lagi banyak itu beratakan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Berbagi nanti kita sharing-shary. Oke kalau kita simpan. Thank you Chris. Thank you. Thank you udah nikah. Klausi. Anila Aja. Pokoknya kuncinya jangan dengerin siapa-siapalah. Kalian yang paling tahu pernikahan kalian. Meskipun banyak orang diluar nikahnya lebih lama. Tapi ceritanya kan yang berbeda. Biasanya zaman sosial media ini banyak orang yang sok gatel nyeramain hidup orang lain. Baiknya begini. Baiknya begitu. Baiknya ini. Suami itu gak boleh begini. Istri gak boleh begini. Seru-seru. Ya. Kape sendiri. Apalagi kalau misalnya lu anaknya sosmed banget agak hati-hati aja. Melihat omongan kayak gitu tuh biasanya bisa jadi racun. Karena kita pernah ada di fase itu gitu. Dia orangnya sosmed banget. Gue enggak. Akhirnya dia yang lebih sering terpapar omongan orang. Omongan orangnya masuk ke kepalanya dia. Di-share ke gue. Sementara gue defense. Gue gak mau dengerin gitu-gitu. Tapi dia keganggu. Otomatis gue harus ngebantu dia untuk ngeluarin itu kan. Gue aja jadi repot juga. Akhirnya jadi potensi untuk berantem dengan hatanya. Itu sih yang agak serem sekarang. Ayo mudah-mudahan lancar lah. Amin. Amin. Thank you yang udah nonton bahasa-bahasa. Sampai ketemu di bahasa-bahasa berikutnya. Bye.